Seperti diketahui hari ini merupakan hari kedua Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Lebih lengkap soal agenda hari ini dari Presiden di IKN akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata ada agenda pertemuan Presiden dengan pengusaha, apa poin utama pertemuan ini? Ya, Radi dan juga Saudara berdasarkan informasi yang kami dapat memang ini terkait dengan bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo ingin melibatkan pengusaha lokal di sekitar Ibu Kota Nusantara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ini ada sejumlah pengusaha lokal dan juga pengurus kamar dagang Indonesia daerah, misalnya dari Provinsi Kaltim, kemudian juga Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Pasar Utara, kemudian juga Himpunan Pengusaha, ini juga turut diundang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kota Balikpapan, Samarinda, dan juga Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi memang Radi selain agenda tersebut juga Presiden akan menerima sejumlah jajaran terkait dengan pengamanan, ini menjelang upacara HUT ke-79 juga. Tamu-tamunya ini adalah Pangdam 6 Mula Warman, kemudian Kapolda Kalimantan Timur, dan Rem 091 Aji Suryana Takusuma, kemudian Dandim 0913 Penajam Pasar Utara, dan Kapolres Penajam Pasar Utara. Ini tentu juga selain membahas mengenai perhalatan terdekat yakni upacara HUT ke-79, juga ini secara umum akan dibahas mengenai peningkatan pengamanan, kemudian juga pelayanan bagi publik, stabilitas keamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Jadi Radi dan juga Saudara kalau kita melihat dari informasi yang kami dapatkan ada dua agenda, untuk agenda pertama ini yang bertemu dengan pengusaha lokal, membahas terkait dengan pembangunan di IKN akan dimulai sekitar pukul 9.30, jadi kalau yang kita lihat jam sekarang sudah menunjukkan 9.31, sepertinya rapat terbatas yang melibatkan investor-investor ini akan segera juga dimulai di Ibu Kota Nusantara. Ya Renata, Presiden akan berkantor di IKN, kabarnya sampai besok apakah informasi ini masih valid, dan ini termasuk ada agenda persiapan menuju upacara 17 Agustus nanti, apakah demikian juga? Dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Ya Radi, informasi terakhir memang Presiden akan berada di Ibu Kota Nusantara selama tiga hari, dihitung dari hari Minggu kemarin hingga hari Selasa pada hari ini. Memang sudah ada sejumlah agenda yang dilakukan, dan agenda terakhir ini rapat terbatas memang tertutup untuk media yang bertemu dengan investor dan juga sejumlah jajaran pengamanan. Kemudian juga terkait dengan pembangunan sampai saat ini, kalau kita mengutip pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo kemarin, ia mengatakan untuk air, listrik, dan juga internet sudah masuk di kantor Presiden yang sekarang juga sudah dinamakan Istana Garuda oleh Presiden Jokowi. Selain itu juga memang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi, malam pertama ia menginap di Ibu Kota Nusantara, begitu ia merasa tidak nyenyak. Ini pun juga kemudian langsung ditanggapi oleh Menteri PUPR sekaligus juga PLT Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, yang mengklaim itu disebabkan oleh air conditioner atau AC. Jadi memang kalau yang kita perhatikan saat Presiden Jokowi Dodo mengajak sejumlah wartawan masuk melihat kondisi Istana Garuda, kondisinya memang ada beberapa yang masih belum aktif begitu ya, air conditioner-nya juga kemudian dikatakan konstruksi sudah 100% namun untuk finishing-nya ini belum selesai. Yang kita lihat juga kalau di dalam ruangan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada wartawan, itu memang sejumlah ruangan masih butuh finishing berupa furniture yang memang belum lengkap. Jadi selain Istana Garuda juga yang berkaitan dengan upacara HUD ke-79, Radi dan juga Saudara tentu adalah lapangan upacara. Kalau yang kami perhatikan di daerah lapangan upacara itu juga sudah mulai dipasang sejumlah perlengkapan-perlengkapan penunjang untuk upacara HUD ke-79, selain itu juga ada sejumlah infrastruktur yang sempat dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, termasuk dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ini terkait dengan bandara VVIP yang dikabarkan akan molor selesai di bulan Agustus akhir. Jadi ada alternatif apabila memang bandara VVIP ini belum selesai, maka tamu-tamu negara ini kemungkinan akan tiba di balik papan untuk kemudian nanti menuju ke Ibu Kota Nusantara. Namun memang kabar baiknya ada sejumlah infrastruktur yang ditargetkan bisa digunakan untuk 17 Agustus. Misalnya jalan tol yang kemarin juga sempat ditinjau oleh Presiden Jokowi bersama influencer jalan tol seksi 3A yang kemudian juga nyambung ke jembatan Pulau Balang. Ini juga sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo yang bisa memangkas waktu perjalanan yang 10-80 km, bisa memakan waktu 4 jam dari balik papan ke IKN, kemudian bisa dipotong menjadi sisa 1 jam. Sisa 30 km saja untuk jarak pampu dari balik papan ke IKN. Radhi. Oke, semoga di malam kedua ini Presiden Jokowi Dodo bisa lebih nyenyak begitu ya untuk beristirahat. Karena kalau Presidennya saja tidak nyenyak apalagi pembantu-pembantunya dan aparatur negara lainnya untuk bertugas di IKN untuk bisa bekerja dengan baik dari sana. Baik, terima kasih. Renata Panggalo melaporkan langsung dari balik papan Kalimantan Timur. Renata Panggalo melaporkan langsung dari balik papan Kalimantan Timur.